Terima kasih Eh besok-besok eh ini sudah malam ya sudah lewat maghrib Tapi besok-besok datengnya bawa banner dong Iya dong yang kayak acara-acara kayak Kayak pura-pura ngefans banget gitu Gini aja deh tim kreatif yang bikinin bannernya kita aja nanti biar mereka itu Hai selamat malam semua yang lagi nonton Kita kasih tepulangan juga udah ada yang nonton juga di Itu lewat televisi Di sini penonton saya yang di studio siapa yang ngefans sama orang tuanya? Ada gak? Orang tuanya gak harus menjadi artis atau selebritis Tapi mengidolakan orang tuanya banget ngefans banget Ada? Saya mau cerita karena anak saya yang gantengnya kayak ibunya itu Usainya sekarang Eh kalau aku pasang kumis aku ganteng tau Underestimate banget Anak saya yang usia 10 tahun itu dia itu sangat mengidolakan ayahnya Pokoknya apa yang ayahnya bisa itu dia pengen bisa juga Ayahnya itu hero-nya banget Kalau ibunya udah gak usah ditanya Dia kalau nonton acara saya kayak gini Ibu ngapain sih? Ibu jangan pakai baju itu lagi ya Ibu besok-besok jangan kayak gitu lagi ya By the way ini gara-gara tim kreatifnya juga ya Rajata Ibu sebetulnya gak kayak gitu juga Ibu kayak gini biasa cantik gini Ini tamu-tamu saya yang pertama Ini ada anak-anak yang sudah bukan anak-anak lagi Tapi ini kelihatan kayaknya pasti anak-anaknya juga sangat mengidolakan ibunya Karena mereka ini profesinya kurang lebih sama Mereka itu ada di industri hiburan Ada Tante Tetilis Indrianti, Marsila, dan Olivia Zalianti Ini ibu-ibu selalu kece Apa kabar kamu? Sehatan kan selamat datang Saya juga kasih Aku sekarang aku nahan perut Olive push up Kalau split Jangan, ya Olive jangan bikin aku split lagi ya Kamu nonton gak episode itu? Masa dia bikin aku split Tante Yang bener disini Gak mau, aku gak mau Aku tendam Iya, ditendam Iya Iya, aku kasian Sekalian aku Tante Aku mau ngadu sama ibunya Terima kasih sudah hadir disini Nah aku mau tanya ya sama anak-anaknya dulu ya Sebelum aku tanya sama mamahnya Tadi kan aku cerita bahwa Rajata itu sangat mengidolakan ayahnya Di antara kamu berdua juga begitu gak sangat Waktu ngeliat mamahnya ada di layar kaca Atau dalam sebuah film dan lain sebagainya Atau di majalah Pengen banget kayak mamah Siapa yang waktu kayak gitu? Mungkin waktu kecil ya Waktu kecil kalau ngeliat Kok mamahnya cantik banget ya Gitu Tapi kalau mengidolakan profesi ya Dulu waktu kecil kita karena justru sangkin ngeliat mamah Sibuk dan sering dibawa ke lokasi syuting Aku tuh justru paling gak mau Disuruh syuting Itu anti Makanya aneh kan Tapi sekarang tau-taunya jalannya ke situ juga Oh justru dulu tuh gak mau Karena mungkin udah bosen kali ya Bosen Dipaksa-paksa Katanya suka ngaret Suka ini Gak tahan Boleh Siap kerjanya kayak gini Di lokasi nunggu segini lama Aduh aku gak mau Gitu mau pulang Amit-amit Amit-amit Oh gitu Amit-amit Akhirnya dua-duanya sekarang di sini Alif juga gitu Kalau kakak bilang dulu Waktu kecil mamah Cantik banget ya Justru kalau aku gak Dulu gak biasanya Kalau sekarang baru sadar Ih cantik juga ya Ternyata tadi barusan pas foto bareng Lama banget Alif ini memang yang paling jahil kayaknya ya Tante waktu kecil kayak gimana sih Mereka berdua Dari diantara mereka berdua ini Mana yang paling keliatan Memang keliatan bahwa Akal akan ada di industri ini Apa dua-duanya Marcella ya Jadi kalau di foto Pasti dia begitu-begitu Oh langsung begaya Ketentilan ya kak Bengkok-bengkok Gak usah bengkok-bengkok Ya di ngomong gitu-gitu Oh bengkok-bengkok Waktu yang gini tuh waktu kecil banget Umur dua tahun Seumur anakku sekarang Jadi ngeliat foto kecil tuh Aku ingat anakku sekarang Sekarang kan tiga tahun Yang satu setahun ya Karena ya oke Terus aku ngeliat foto aku Yang waktu kecil tuh Emang mukanya sama banget Sama anakku yang sekarang Terus gaya Kalau di foto mirip Mirip bengkok-bengkok Gitu Masih kecil banget Pas udah tau Kenal orang Kenal orang masuk SD gitu-gitu Aku mau malu banget Kalau di foto gini Terbang Aku mau nanya ya Pasti kan ada enak gak enaknya Punya ibu Yang ada di profesi ini Enaknya mungkin Bisa tanya-tanya Bisa minta masukan gitu ya Mamanya sudah mengerti Medan seperti apa Tapi ada gak enaknya juga gak Misalnya Jadi gue dikritik banget Kalau untuk aku Sampai sekarang sih Masih enaknya aja Gak ada Gak karena hidup aku Enak terus Gak ada beban pikiran Iya memang dia Menyenangkan Aku juga pengen kayak gitu Jangan menyenangkan Ketawa-ketawa Iya kalau aku sih Alhamdulillah sampai sekarang Juga belum merasakan Tidak enaknya sih Rata-rata semua Enak malah justru Kita bisa diskusi Hal yang memang Kita semua Hampir dibilang menguasai gitu Jadi nyambung Ketika kita bicara kerjaan Ketika kita punya masalah Di dalam kerjaan Kita bisa sharing gitu Jadi enak ya curhat Dalam hal apapun Ada mama gitu ya Iya ngerti Kalau dalam sisi pekerjaannya itu Ngerti gitu Oke Jangan kemana-mana ya Nanti kita masih ngobrol-ngobrol lagi Sama tiga cewek kece Yang ada di sini Wajahnya Mirip semuanya Ini kamu anak-anak kamu Kalau gini masih mirip Tengok 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 Aku sepuluh Pemberikutnya Kamu jawab pertanyaanku Gitu terus ya Mungkin nyolik ya Oke Channel mana-mana tetap di sini Waktunya kok jadi kegedean sih Bener ya Tuh kan Alasan ada aja Eh alasan kamu Cepetan dulu Tunggu ini kegedean Tunggu Eh eh Tunggu Eh apaan sih ini Apaan sih mau pergi Ya kalau mau pergi nyeker Hey Eh ya ya Tunggu 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 Tunggu